halo halo assalamualaikum aku lagi goreng tempe mau bikin rawon ini biar ada temennya rawonnya ini tempenya sudah cantik sudah kuning keemasan teman-teman ini aku bumbunya ya ada kemiri satu ada bawang putih dua bawang merah tiga ada ketumbar ada merita garam tidak perasa ya Sabe sedikit ini dagingnya udah aku rebus udah aku potong-potong kecil ya ini ada serai daun salam dan jeruk dan kuas dan keprek sama cahaya ada jeruk nipis ada potongan dan ini ada toge sebentar aku mau ulang dulu bubunya sebentar ya temen-temen dan aku guna kunyit bubuk aja temen-temen aku guna ini ya kunyit bubuk aja karena mau mau ngambil ke belakang panas ya jadi aku gunakan serbuk aja segitu sedikit darung-dung tempenya sudah cantik suatu panas teman-teman katanya mau ada angin-angin taipung tapi alhamdulillah enggak cuma lewat tok wah ini tempenya sudah cantik sekali kita boleh linggirkan nanti langsung pulek bumbu bumbunya sudah selesai mau kita tumis dan ini aku mau ambat dulu tempe goreng yang enak banget tempe goreng ini minyaknya saya kurangkan lihat dulu ini saya bukan enggak mau beli ulegan baru ya ini adalah kita temen aku jadilah apa adanya aja bukan tidak bisa membeli yang baru tapi aku lebih suka menggunakan barang-barang seadanya ya kayaknya setu agus juga ya youtuber yang udah konang tuh wajarnya yang petot-petot itu karena dia punya legendaris mungkin ya punya cerita tersendiri kayak begitu pengennya ini ulegannya udah pecah tapi nggak apa-apa oke ini aku tumis-tumis sampai harum aku masukkan juga serai daun jeruk dan donkkuas dan jahainnya ya temen-temen ya kita tumis mungkin minyaknya kurang dikit ya aku tambah dikit ya ini sampai ya agak-agak sendirinya tidak terlalu langsung gitu ya ini ada saya sampuran sauge ya dan nanti aku akan masukkan bumbu rasikan enggak bumbu indoput ya ini ada bumbu indoputnya karena saya tidak punya keluar teman-teman keluar keluar selaku ya juga punya keluar keluar selalu aku nyamping jadi aku pakai ini aja Pak payah ya telurnya nggak punya tulur asin karena manjang kan telur asin ini pakai seluruh saja yang penting ada nggak ada jangan diadakan ya ini udah harus banget teman-teman saya mau angkat tempe yang cantik ini tempe gorengnya dulu kita memang sajiannya kalau rawon ada goreng tempe temen-temennya sama sambal nanti mau tempe goreng sedapin ini teman-teman cantiknya ya ini kita kumis-kumis sebentar udah saya buang air pertama Oke sekarang aku udah rebus air ini ya aku masukkan air ya Bismillahirrahmanirrahim airnya terpulang sampai ada yang satu liter satu setengah liter boleh aja yang penting cukup kuah itu ya kalau saya kan cuma sendirian paling nanti saya kasih air saya buka apinya biar mendidih Aduh bersih ini ada bumbu dari ulekan ya terus aku mau kasih bumbu rawonnya separuh aja temennya ini kebanyakan biar bisa digunakan lagi suatu saat kalau aku ingin bikin rawon ini kan udah ada kelompoknya aku masukkan separuh aja ya sepatutnya sih semua tapi ini tahu kebanyakan ini masih ada balance nanti kalau saya masih ada daging satu lagi ya bolehlah kita bikin lagi satu kali lagi aku kaget banyak sekali saya punya makanan dikul maksudnya bumbu-bumbu kebanyakan ya Oke kita tunggu saja sampai gelrak-gelrak ya daun teman wow rawon nih persis rawon yang di aku dulu sebelum berangkat kesini tuh warnaanku yang Jakarta tuh masih kalau nggak makan bistik rawon saya sukanya rawon kecitralen dong nama ya mana aja sih rawon mah enak cuma warnaanku senangnya kesitu ya aku ya ikut aja kalau aku di kampung bikin dewek lah saya kasih gula putih sedikit ya teman-teman gula putih sedikit ya oke tinggal menunggulah menunggulah tidak usah banyak lama nanti sambalnya ini sambalnya teman-teman aku dikasih bos aku dari temannya nih temannya kan istrinya orang Indonesia ini aku ini pedas sekali teman-teman kayaknya aku nggak larat lah ini terlalu pedas aku bikin sendiri nanti sambalnya lah tapi ini kita keluarkan dikit aja lah kasih air ya biar air tau seperti apakah sambal wuh gitu teman-teman sambal orang Indonesia ini waaah hmm pedes 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 aku ambil dikit ini satu senoknya waw merah menyala wah sepertinya sedap aku mau makan yang penting ada ikan asin teman-teman ini aku masih punya sedikit ikan asin bawah tuh aku maaf asal ada ini aja udah selera makanku keluar tapi kalau rawannya memang aku hobi itu oke kita icip-icip coba ini sambalnya teman-teman wuh nanti penyajiannya udah tau deh oke how sekarang kita mulai icip-icip lah boleh lah tuh daging ini ada tetelannya juga teman-teman saya suka itu ada rasa-rasa jahe gitu seger ini jahe lengkuas masuk semua ya lengkuas aku tadi ambil di belakang ya sama jahe ya banyak saya jahe air itu tiap hari ke pasar teman-teman lucu tapi dia nggak punya jahe kemarin kesini saya kasih punya saya semua karena saya punya di belakang saya icip-icip ya ini saya nggak beri ratu pakai sendok kalau bukan pakai ini ya aku icip-icip sini nih bismillahirrahim wah sedap hmm segar 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 wah ini makannya bisa dua piring nih tapi saya tuh sukanya kasih kecap bangu aja teman-teman jangan ikut ya ini saya aja versinya kalau masa nggak ada tetap bangunya kurang-kurangnya kurang sedia gel ini enak lagi kalau kayak tetap bangu ya itu sedikit oke teman-teman selesai sudah mutak matikan ya mau prepare ya saya mau prepare di mangkuk untuk saya kita masukkan daun bawang ya ini karena daun bawang ya saya masukkan separuh kesini anti separuh untuk untuk dipiring ya sekarang saya mau racik untuk saya teman-teman di sini nggak ada toge kecil teman-teman jadi yang ada aja ya nah ini toge ya saya kasih nanti bang tahun sini di atas juga telurnya saya pecahkan warung untuk ais warung untuk saya nih ini telur udah aku bukti bersih ya saya matikan ya ini enggak ada telur separuh nih jadi sama tempe goreng jocos nasi ini ya teman-teman teman-teman rawon rawon dikasih bumbu instan indopood ya terus aku kucurin jeruk nipis ya dan sedikit daun bawang ya sama ini timpe goreng cabainya ini nggak berani aku cabainya ini pedes ini ya teman-teman ini ya terima kasih sudah begitu video aku selamat bikin rawon rawon bumbu instan kayak ini juga walaupun bumbu instan tetap aku tambahin bumbu kan oke bye-bye ini goreng tambahnya belum dilihatin kita nah ini sambalnya ini togenya ya wah sambalnya ini wuh sambalnya yoo aku mau makan tempenya dah lapar di bismillahim enak enak saya pakai sambal saya sendiri pakai sambal saya sendiri jitu-jitu memang harus ditambahin sedikit kecap banget enak enak seluruhnya jadi ikut asin oke teman-teman assalamualaikum bye-bye saya sudah lapar nih habis dari pasar belum makan apa-apa karena terkiru ada angin topan yuk yuk belanja maknum 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 selamat menikmati